Isi pemberantasan korupsi terus menelusuri aset-aset Irjen Joko Susilo, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemarin KPK memeriksa istri kedua Irjen Joko, Mahdiana, selama 10 jam. Sejauh ini Irjen Joko Susilo diketahui memiliki lebih dari 20 aset yang diatasnamakan ketiga istrinya dan orang-orang dekatnya dengan nilai lebih dari 100 miliar rupiah. Setelah 10 jam diperiksa KPK, istri kedua Irjen Joko Susilo, Mahdiana, keluar juga dari gedung KPK tadi malam. Istri dari tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang ini diperiksa terkait aset-aset suaminya yang diatasnamakan dirinya. Ini adalah pemberiksaan Mahdiana sebagai saksi untuk yang kedua kalinya. Wanita cantik berjilbab yang ditikahi Joko tahun 2001 ini bungkam saat ditanyai wartawan. Mahdiana memiliki bisnis salon kecantikan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang kini telah disita KPK. Nama Mahdiana juga diduga digunakan Irjen Joko untuk sejumlah aset-aset lain miliknya. Tak hanya Mahdiana, sejumlah aset Joko Susilo yang telah disita KPK juga diatasnamakan istri ketiganya yang juga mantan Putri Solo, Dipta Anendita. Selain itu ada pula aset-aset Joko atas nama istri pertamanya, Surakmi. Pada aset-aset yang diatasnamakan orang lain ini diduga Joko melakukan pencucian uang. Terakhir KPK menyita tanah selas 60 hektare di Subang, Jawa Barat. Ini menambah panjang daftar lebih dari 20 jenis harta kekayaan Joko di Jakarta, Semarang, Solo, Jogja, dan Bali. Tak hanya tanah dan rumah, asetnya merambah hingga salon, SPBU, persawahan, dan sejumlah bis. Tim Deputan 6 SCTV melaporkan.